Terima kasih. KSD, Kabupaten Sukabumi, Okih Fajri Asidik, mengatakan, peristiwa terjadi sekira pukul 9 WIB, Minggu, 20 Agustus 2023. Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, korban saat itu sedang membuat konten di Jembatan Besi X Dermaga PTS BP. Saat itu korban meloncat ke laut, aksinya itu direkam oleh rekannya. Okih menjelaskan, teman korban langsung berupaya memberikan pertolongan dengan melempar ban ke arah korban, namun tidak terjangkau oleh korban. Menurutnya, saat ini tim Sargabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap korban. Like, Subscribe, dan Share ya!